Tentunya waktu ini kan kita lihat, memang waktu itu ada positif dan negatif kalau menurut saya. Saya juga menghimbau kepada kawan-kawan putra-putri bangsa Indonesia ini, ya mari sebenarnya kalau waktu itu waktu membangun ya kita silakan saja. Tapi ya jangan terlalu memprotes lah, menjelek-jelekkan lah, ujaran-ujaran yang tidak pantas disampaikan saya rasa bisa pelan-pelan dikurangi. Ya pernyataan tadi disampaikan Joko Setiadi, Ketua Badan Siber dan Sandi Negara, Rabu Siang di Istana Negara, Usai dilantik Presiden. Kata-kata hoax membangun yang disampaikan jadi ramai di media sosial niris, bahkan sepanjang Rabu sore jadi trending topic di Twitter. Netizen mempertanyakan maksudnya dengan hashtag atau tagar hoax membangun itu apa? Tapi pernyataan ini diklarifikasi kepala BSSN pada Rabu malamnya. Sementara memang BSSN perubahan bentuk dari lembaga Sandi Negara, salah satu tugasnya adalah menangani masalah dunia cyber atau cyber gitu ya, salah satunya tindakan pada orang yang menyebar hoax di dunia maya.